Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya William di video kali ini saya unboxing ini nih dari mini GT ini Lamborghini Urus yang Hongkong ya ya ini juga pinjaman dari customer saya soalnya dia mintak dipolosin aja sih tak dikal ini ya biar jadi silver polos ya ini Lamborghini Urus Unlock Any Road Hongkong ya ini mini GTX Lamborghini Hongkong ini nomor 443 ada website dan medsosnya di kanan mini GT kiri Lamborghini di belakang ini ada hologramnya Lamborghini dan TSM model ada license-nya ini right hand drive di bagian bawah seperti biasa ya cushion dan warning ini ya bakal saya polosin juga sih karena permintaan juga ya ya langsung kita bukain aja ya berhubung nih request punya customer jadi plastiknya saya biarin aja ya ini kita keluarin dulu oke ini cakep sih warna silver tapi ya glossy cakep velgnya juga cakep sih menurut saya warna hitam tapi ya ini kayak kalau silver polos ada cakepnya sih tapi ya ini harusnya tampunya limited tapi ya barang reguler sih mau beli lagi juga ya banyak yang jual sih di market place ini langsung kita lihat detailnya aja harusnya detailnya sama seperti yang urus sebelumnya ya cuman varian doang ini lampu depan udah dari udah dari Mika yang kayak DRL ini cuman dari decal ya sepertinya ya untuk di depan ada logo Lamborghini license plate nya urus ini kayak bentera itali ya yang bawah ini juga cuman di warnain silver begini ini grillnya ya udah polos doang kamasinya juga polos ini wiper udah nyatu sama kaca untuk detail bagian kiri ini kayak ada air fan di sini di atas fender detail handle pintu juga ada depan belakang untuk tangki bahan bakar sepertinya di sebelah kanan ya di sebelah kanan nih tangki bahan bakarnya untuk detail bagian atas ini seharusnya ada sunroofnya cuman ketutup sama si roofbox ada subfin nya juga tapi ya lagi-lagi ketutup sama si roofbox dan ini gak bisa dicopotin ya roofbox nya glossy warna hitam ini dari plastik untuk detail bagian belakang ya kaca belakang kolos ini kayak ada ductile ya belakang ini udah nyatu sama body lampu belakang ini udah dari mica ada tulisan nomor jini ya dan di belakang ada tulisan arlock any road ada license plate nya sama urus ini hashtag urus HK untuk kenalponnya sendiri ini dari plastik sasis nya dari die case tapi ya rada polos eh kenalponnya plastik apa nyatu ini ini udah nyatu sih bukan plastik ya ini udah nyatu peralat ini kenalponnya udah nyatu jadi harusnya dari die case karena udah nyatu sama sasis untuk revet nya ini ada disini jadi disini ya rada keliatan sedikit sih bulatan yang ini ya keliatan dari luar untuk interiornya sendiri ini ya cuman hitam polos setir kanan ini detailnya ya standar-standarnya sih mini GT untuk harga PU nya ini 175 ini ban karet pasti rolling dengan lancar ban karet nya juga ya ini ban nya juga tebal bisa kalian wheel shop lagi sih karena ini posisinya rada mengganggu karena dia tidak ada disc brake ya jadi keliatan sampai ke dalam tuh bolong ya mending di wheel shop lagi yang ada disc brake nya lebih cakep untuk spionnya ini seperti biasa dari karet doang dan karena udah dibuka begini harus saya tanyain lagi nih apakah cuman hapus tampu samping doang atau yang belakang nih urus HK dan unlock any road nih mau dihapus juga atau enggak ya nanti saya tanyain lagi deh untuk hapusnya ya enggak usah di videoin lah soalnya ya sistemnya juga paling pakai gundam marker remover atau pakai software sih ya itu aja deh untuk video kali ini makasih buat kalian nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya daaah sub indo by broth3rmax